Halo teman-teman, ketemu lagi di channel B.A.D.U.K.A. Di video kali ini, kita akan membahas soal-soal tes CPNS-TWK dan beberapa soal TWK mengenai bahasa Indonesia. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Soal yang pertama, ini merupakan soal bahasa Indonesia. Budewi adalah seorang pengusaha wanita. Beliau memiliki beberapa putih baju dengan merek sendiri yang tersebar di beberapa mal di Jakarta. Budewi memiliki beberapa karyawan, tetapi tak jarang Budewi ikut melayani konsumen di beberapa outlet miliknya. Beberapa konsumen bahkan tidak mengetahui bahwa Budewi adalah pemilik dari outlet tersebut karena beliau memang sederhana dan tidak memperlihatkan bahwa beliau lah yang memiliki outlet tersebut. Dalam kehidupan sehari-haripun, Budewi tidak memperlihatkan kekayaannya dan kemampuan beliau dalam mengelola usahanya tersebut. Peribahasa yang tepat untuk mengambarkan karakter Budewi adalah Oke, dari paragraf ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Budewi ini merupakan seorang yang hebat, namun beliau ini tidak suka memperlihatkan kehebatannya atau kemampuannya. Nah, kira-kira peribahasa yang mana yang lebih tepat untuk menggambarkan karakter Budewi? Oke, kita cek satu persatu makna peribahasa dari masing-masing opsi jawaban. Opsi A, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Nah, ini artinya adalah sejajar dalam mertaba dan kedudukan. Kalau kita hubungkan dengan paragraf ini, tentu ini kurang relate. Berarti yang A ini bukan. Lalu yang opsi B, harimau menyembunyikan kuku. Nah, harimau menyembunyikan kuku itu artinya adalah orang yang menyembunyikan kehebatannya. Kuku itu kan merupakan senjatanya dari si harimau. Nah, karena kukunya yang disembunyikan, berarti sama artinya nih dengan Budewi. Kalau Budewi ini merupakan sosok yang hebat, tetapi beliau tidak suka mempublis atau menunjukkan kemampuannya atau kehebatannya. Oke, yang B ini sesuai ya, tapi kita cek dulu opsi C sampai E. Rendah gunung, tinggi harapan, artinya harapan yang terlalu besar. Kemudian yang D, cempedak berbuah nangka, yaitu mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Kalau emas disangka lo, ya artinya orang yang tersebut merupakan orang yang jahat, tapi disangkanya baik, atau orang yang bodoh, tapi disangkanya pintar. Maka dari opsi jawaban A sampai E, yang lebih tepat untuk menggambarkan karakter Budewi itu adalah opsi yang B, yakni harimau menyembunyikan kukunya, atau seseorang yang menyembunyikan kehebatannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Alcock, P, 1997, Understanding Poverty, London, Macmillan. Cara penulisan daftar pusaka yang tepat adalah, nah ini maksudnya kalau ada di AP2 ini berarti dia ditulis miring ya, judulnya ini harusnya ditulis miring. Nah, maka pembenaran yang tepat untuk penulisan daftar pusaka ini seperti apa? Oke, ketika kita mau menuliskan daftar pusaka, maka yang pertama kali kita tuliskan adalah namanya, kemudian kita balik. Nah, disini kan namanya adalah Alcock, P. Nah, ini sudah benar ya, berarti Alcock, P. Kemudian kita tuliskan tahunnya. Tahunnya yakni 1997. Nah, antara nama dengan tahun ini harus dipisahkan oleh tanda titik. Kemudian setelah tahun, itu juga diakhiri lagi sama titik. Kemudian setelah tanda titik, kita tuliskan judulnya. Nah, ketika kita menuliskan judulnya, itu harus ditulis dengan huruf yang miring atau italik. Kemudian judul bukunya itu harus diawali dengan huruf kapital. Nah, Understanding Poverty ini kan merupakan judul bukunya, maka harus diawali dengan huruf kapital ya. U-nya kapital, P-nya juga kapital, kemudian ditulis dengan huruf miring atau italik. Kemudian setelah judul, dibisahkan oleh tanda titik, kemudian tempat terbitnya, kemudian tanda titik 2 adalah nama penerbitnya. Nah, kira-kira dari aturan tersebut yang lebih cocok itu yang mana? Dari opsi A sampai E. Oke, kita cek satu persatu ya. Yang opsi A, namanya ini sudah benar, kemudian untuk tahunnya, tahun ini tidak perlu dikasih tanda kurung. Lalu judulnya, judulnya ini harusnya diawali dengan huruf kapital, serta ditulis italik atau ditulis miring. Nah, jadi yang ini judul sama penulisan tahunnya salah, tapi kalau nama penerbit sama tempat terbitnya itu sudah benar. Lalu yang opsi B, namanya sudah benar ya, Alko, P, kemudian titik, dibisahkan tanda titik, kemudian tahun 1997, tapi di sini kesalahannya, nama judulnya ini tidak ditulis miring atau di garis bawah. Oke, kita beralih ke opsi C. Alko, P, benar namanya, titik 1997, titik, kemudian understanding poverty, ini didahului dengan huruf kapital, serta italik atau ditulis miring. Kemudian di sini ada tempat terbitnya, dan di sini ada nama penerbitnya, ini sudah benar. Lalu kita cek yang opsi D sama E, Alko, P, T, nah ini tidak dipisahkan tanda koma ya, namanya itu dipalik, kemudian dipisahkan menggunakan tanda koma, tapi di sini tidak ada tanda komanya. Kemudian tahunnya sudah benar, lalu understanding poverty, judulnya juga sudah italik dan diawali dengan huruf kapital, kemudian tempat terbit, sama nama penerbitnya ini juga sudah benar. Yang salah ini penulisan namanya, ya. Kemudian yang opsi E, Alko, P, benar, kemudian tahunnya 1997 juga benar, understanding poverty, ini sudah ditulis italik, tapi di sini poverty-nya, P-nya tidak diawali dengan huruf kapital, sehingga yang E ini juga salah. Maka kesimpulannya, dari opsi jawaban A sampai E, yang paling tepat adalah opsi jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor tiga. Di Indonesia, seorang gemung narkoba bisa mendapatkan vonis hukuman mati dan tidak adanya pengajuan gerasi. Gerasi ini merupakan keringanan hukuman, ya. Freddy Budiman adalah salah satu contoh pelaku peredaran narkoba yang mendapatkan vonis hukuman mati karena kasus narkoba. Freddy beberapa kali terlibat kasus yang sama setelah ditangkap pihak kepolisian dan difonis beberapa kali hukuman mulai dari tiga tahun penjara hingga akhirnya tertangkap pada kasus yang sama dan difonis hukuman mati. Dari kasus tersebut merupakan salah satu bentuk dari penegakan hukum di Indonesia bahwa hukum di Indonesia A. Menjamin keadilan masyarakat B. Mewujudkan ketertiban masyarakat C. Mewujudkan perlindungan masyarakat D. Menjamin dan mewujudkan keamanan atau E. Menyelesaikan pertikaian Oke, perlu kita ketahui bahwa tujuan utama dari adanya penegakan hukum itu adalah bisa mewujudkan rasa keadilan yang maksudnya ya adil di seluruh lapisan masyarakat kalau memang bersalah ya harus dihukum kalau memang tidak bersalah ya berarti tidak boleh dihukum ya jadi hukum itu tidak boleh tidak adil atau tidak merata kalau dia jabatannya tinggi saja hukumnya menjadi tumpul kemudian kalau ke masyarakat bawah hukumnya menjadi runcing itu tidak boleh namun harus berlaku keadilan atau kesamarataan sesuai dengan tingkat kesalahannya kemudian menjamin adanya kepastian hukum dan kemanfaatan dalam masyarakat nah kalau dari kasus yang dialami oleh Freddy Budiman dia ini kan melakukan kesalahannya ya yang merupakan seorang gembong narkoba sudah pernah ditangkap karena kasus yang sama kemudian dia masih mengulangi lagi kesalahannya sehingga sampai difonis beberapa kali hukuman mulai dari 3 tahun penjara sampai akhirnya itu mendapatkan hukuman mati nah disini kan berarti sudah ada yang namanya keadilan hukum karena memang si Freddy ini melakukan kesalahannya yang berulang dia sudah tahu kalau itu salah tapi tetap saja diulangi dan itu kan merupakan kasus yang berat ya karena memang si Freddy ini merupakan pengindar narkoba narkoba kelas kakap nah karena memang dia itu melakukan kesalahannya yang besar maka dia harus berlaku keadilan dalam hukum gitu ya maka hukum disini berperan untuk menjamin keadilan masyarakat oke kita lanjut ke soal yang nomor 4 pemerintah kembali menerapkan larangan mudik pada hari raya Idul Fitri tahun 2021 ini pelarangan mudik dari pemerintah bukan hanya antar provinsi tetapi juga merupakan mudik lokal antar kabupaten atau kota usaha ini dilakukan guna menekan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 namun sebanyak 157 WNA asal Cina berhasil masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu 8 Mei 2021 walaupun Kemenkumham telah memastikan bahwa WNA tersebut memenuhi aturan keimigrasian tidak dapat dibungkiri bahwa sebelum wabah COVID-19 memasuki Indonesia Indonesia menjadi salah satu negara tempat WNA memperoleh pekerjaan ataupun hanya sekedar melakukan kunjungan wisata WNA sebagai bagian dari penduduk NKRI dijamin haknya dalam A. memperoleh pekerjaan yang layak B. menjadi tentara nasional Indonesia C. memperoleh pendidikan yang layak D. menganut agamanya masing-masing atau E. ikut serta dalam pertahanan dan keamanan oke disini tadi ada suatu kalimat yang menyatakan bahwa tidak dapat dibungkiri bahwa sebelum wabah COVID-19 memasuki Indonesia Indonesia menjadi salah satu negara tempat WNA memperoleh pekerjaan nah kalau disini menyangkut mengenai pekerjaan maka WNA yang merupakan bagian dari penduduk NKRI dijamin haknya dalam memperoleh pekerjaan yang layak atau memperoleh penghidupan yang layak oke kita lanjut ke soal nomor 5 Aldo adalah seorang sekretaris presiden pada suatu hari ia melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian besar bagi Indonesia akan tetapi dengan sifat walas asingnya presiden mengurangi tingkat hukuman untuk Aldo hingga seringan mungkin dalam kasus ini Aldo mendapatkan A. Amnesti B. Rehabilitasi C. Reduksi Diabolisi atau E. Grasi oke tadi si Aldo ini kan melakukan kesalahan namun dia mendapatkan keringanan hukuman atas belas kasih dari presiden dimana hingga pada akhirnya si Aldo ini mendapatkan hukuman hingga seringan mungkin nah keringanan hukuman yang diberikan oleh presiden itu disebut dengan istilah grasi nah nanti untuk pengertian amnesti rehabilitasi, reduksi, dan juga abolisi teman-teman bisa mencari definisinya sendiri mungkin melalui browser di internet untuk saat ini aku akan membahas mengenai grasi saja karena yang terkait dengan kasus pada soal ini adanya keringanan hukuman berarti itu merupakan grasi nah pengertian dari grasi sendiri merupakan memenang dari kepala negara untuk memberikan pengampunan terhadap hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim yakni berupa penghapusan seluruhnya sebagian atau mengubah sifat atau bentuk hukuman itu intinya adalah berupa keringanan hukuman dimana hal ini sesuai dengan pasal 14 ayat 1 UUD 45 dimana presiden ini dapat memberikan grasi dan rehabilitasi dengan terlebih dahulu mempertimbangkan mahkamah akung ini meskipun disini presiden memiliki hak untuk memberikan agresi namun tetap harus memperhatikan pertimbangan dari mahkamah akung nah kasus ini dalam hal kasus ini berarti aldo itu adalah mendapatkan grasi atau keringanan hukuman dari presiden oke kita lanjut ke soal yang terakhir Doni adalah seorang pemuda berusia 20 tahun yang bercita-cita menjadi aparatur sipil negara melalui jalur sekolah kedinasan menyadari bahwa persaingan dalam seleksi masuk sekolah kedinasan sangat ketat oleh karena itu Doni setiap hari berdoa dengan khidmat dan berlatih dengan sangat giat agar bisa lolos seleksi Doni layak mendapat apresiasi karena ia telah mengamalkan A. sila ke-1 dan ke-2 B. sila ke-2 dan ke-3 C. sila ke-3 dan ke-4 D. sila ke-4 dan ke-5 atau E. sila ke-5 dan ke-1 oke disini Doni itu menunjukkan sifatnya yang gigih belajar dia itu terus-terusan berlatih supaya apa yang menjadi impiannya itu tercapai nah berarti disini ada yang namanya tindak keadilan apabila kita menginginkan sesuatu maka kita harus harus berikhtiar atau harus berusaha dan disini memang caranya untuk menjadi aparatur sipil negara yang diinginkan oleh Doni atau yang ditempu oleh Doni ini kan melalui sekolah kedinasan nah berarti disini seleksinya itu kan terbuka untuk seluruh warga Indonesia bagi siapapun yang ingin mengikutinya itu dipersilahkan nah karena disini terbuka buat seluruh lapisan masyarakat ya artinya ya tapi tetapnya harus memenuhi syarat ya karena untuk masuk sekolah kedinasan ini juga ada syarat yang berlaku namun semua warga negara yang telah memenuhi syarat itu tentunya bisa mengikuti seleksi ini nah karena ini memang sifatnya merata atau berlaku bagi semua orang maka disini terdapat nilai keadilan semua berhak untuk mendapatkan posisi sebagai aparatur sipil negara sesuai dengan kemampuannya semuanya kan sama-sama mengikuti pas sehingga disini ada nilai keadilan yang diterapkan nah nilai keadilan itu berarti erat kaitannya dengan sila yang kelima kemudian yang di poin kedua Doni ini kan setiap hari berdoa dengan khidmat ya berarti disini ada hubungannya dengan Tuhan ketika seseorang menginginkan keinginannya tercapai maka selain dia berikhtiar dia juga harus berdoa kepada Tuhan nah berdoa kepada Tuhan itu merupakan pengamalan atau implementasi dari sila yang ke satu sehingga apa yang dilakukan Doni ini tentunya mencerminkan atau mengamalkan sila pancasila yakni sila kelima dan sila yang ke satu sehingga jawaban untuk soal nomor lima ini eh soal nomor enam ini adalah opsi yang E yaitu sila kelima dan sila yang ke satu oke teman-teman demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penelaran semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman dan bermanfaat untuk teman-teman nantinya adalah mengikuti seleksi tes CPNS sukses buat kita semua sampai ketemu di video yang selanjutnya selamat menikmati